Dan hari ini kita bekerjasama dengan Jaringan Pengusaha Nasional Jawa Barat Saya Melia Salma sudah bersama guest house kita Nanti binang bantunya bakalan datang juga ya Pak Iwan ya Saya bersama Pak Iwan Gunawan, Ketua Umum Javnas Halo, selamat sore Pak Iwan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, waalaikumsalam Hari ini kita akan membahas tentang UKM di lantai busa Ini bisa gak sih UKM ini masuk busa gitu ya Pak ya Dan sudah hadir bersama kami Bintang tamu kita di sore hari ini Ada Pak Reza Sadak Syahmeni Kepala KPBI Jawa Barat Selamat sore Pak Reza Selamat sore Gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah Oke, Pak Reza mungkin Pertama, tadi saya melanjutkan pertanyaan temennya Bahwa apa betul Bahwa usaha kecil punya kesempatan untuk melantai di bursa sebagai alternatif pembiayaan Jadi memang saat ini juga bursa, kemudian juga OCK juga membuka kesempatan juga kepada usaha kecil dan menengah Juga untuk bisa melantai di bursa Ya, tapi betul Pak Iwan sempat lampaikan tadi Bahwa selama ini mungkin mindset masyarakat bahwa kebursa itu harus besar dulu Baru bisa melantai di bursa Tapi sebetulnya tidak dengan seperti itu Tidak seperti itu ya Bahwa dengan kebursa justru menjadi besar Menjadi kebursa jadi besar Dan sekarang memang dari bursa dan OJK Kita sudah mempersiapkan papan akselerasi Untuk usaha kecil dan menengah bisa IPO Bisa go public juga Jadi kalau tadi lebih kecil sama dengan 50M Berarti kan usahanya Kalau menurut nomenklatur di Kementerian Keuangan atau Perbankan Kan itu sudah Berarti kan 50 miliar ya Misalnya itu sudah menengah ya kategorinya Mungkin kalau kelasnya di Bursa disebut UMKM Kan usah kecil Jadi kalau menurut saya ini sangat mungkin bisa Tapi tidak terlalu banyak Jadi kalau kelihatan portfolio di Jawa Barat kan Kurang lebih UMKM itu UMKM ya usaha mikro kecil itu kan kurang lebih 7 juta Dan yang menurut yang Pak Reda sampaikan Itu kurang lebih hanya berapa ratus yang mungkin masuk ke tegur ini Tadi ya perusahaannya belum go public Modalnya hanya sekian Katakanlah 10 miliar gitu kan Tapi setelah go public Modalnya juga jauh bisa lebih besar Karena sebagi masyarakat sudah injek juga Bank mungkin keterbatasan hanya bisa Memberikan kredit sekian Dengan modalnya tambah kuat Otomatis bisa memberikan kredit juga jauh lebih besar Bagaimana menyiapkan prospek bisnisnya semakin keren Supaya nanti ketika punya rencana Punya mimpi Tahun kesekian ingin masuk bursa Dan sekarang diberi kesempatan bagi para usaha kecil Untuk melantai Sudah siap ya dari prospeknya Kemudian penyiapan SDN dan sebagainya Dan ini beruang Itu hak bahwa usaha kecilnya Semakin banyak yang bisa melantai di bursa Terutama usaha kecil yang di Jawa Barat Amin Go public merupakan salah satu cara Untuk perusahaan-perusahaan bisa tumbuh dan berkembang Menjadi lebih besar untuk scale up ya Go public merupakan salah satu solusi Yang bisa diambil oleh para pengusaha di Jawa Barat Untuk bisa melantai di bursa Jadi kalau go public itu tidak menguntungkan Tidak mungkin Asra menggopublikkan hampir seluruh anak perusahaan ya Tidak mungkin yang namanya Bakri juga menggopublikkan hampir seluruh anak perusahaan ya Kalau go public tidak menguntungkan Oke Baik ini seru banget ya Mendengar free jam Kenapa wawasan lagi Jadi ada berbagai kemungkinan-kemungkinan gitu ya UKM bisa melantai Kita juga masyarakat bisa memiliki saham dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia Termasuk juga UKM-UKM ini Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua Terima kasih untuk sharingnya Pak Iwan, Pak Reza Saksas untuk sejalan kegiatannya Dan pendengar terija sampai disini dulu kebersamaan kita Saya Melia Salma Mohonfami Tetap di Semua 1.3 dan si terija akan mandu